Intro Untuk menjalankan usaha minapadi tidak terlalu rumit Asalkan memiliki kiat yang tepat sehingga memberi keuntungan berlipat Dalam upaya meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan yang juga sebagai petani padi Dalam budidaya padi harus digunakan jenis padi unggul yang sesuai dengan kondisi sawah Dan pemilihan jenis ikan unggul yang mempunyai daya serap dan nilai ekonomis tinggi Padi yang cocok untuk sistem minapadi adalah yang tahan genangan pada awal pertumbuhan Memiliki batang yang kuat serta tahan hama dan penyakit Untuk minapadi kolam dalam ini yang sudah kita coba jenis padi apapun tidak masalah Kita coba Cihirang, kita coba Inpari, kita coba IR64, kita coba Makongga Terus yang termasuk yang paritas lokal seperti beras merah, beras hitam tidak masalah Tapi yang untuk wilayah saya gan ini yang lebih masyarakat lebih senang mengembangkan jenis Cihirang Cihirang pertumbuhannya bagus mungkin karena masyarakat juga lebih suka jenis-jenis berjenis padi ini Makanya yang dikembangkan oleh pembudidaya disini jenis-jenis itu, jenis Cihirang Persiapan lahan sebelum budidaya ikan dengan sistem minapadi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan Karena pengolahan tanah sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pemeliharaan ikan maupun padi itu sendiri Pengolahan tanah dimaksudkan untuk menyediakan media yang baik bagi pertumbuhan tanaman padi maupun organisme makanan ikan Cara pengolahan tanah untuk tujuan minapadi sama halnya untuk penanaman padi seperti biasa Tanah tanggul mula-mula dicangkul atau dibajak untuk membuat pematang yang lebih lebar dan tinggi Proses selanjutnya adalah diluku dan digaru untuk kemudian ditinggikan kembali pematangnya Jadi di hamparan sawah itu kita buat kolam sama caren Caren itu kedalamannya 60, kolamnya kedalaman minimal 80 cm Itu mutlak harus ada Kemudian pupuknya kita hanya pakai pupuk dasar Pupuk dasar pun sepertiga bagian dari yang biasa dia pakai Sudah nggak pakai pupuk susulan Kemudian kita juga nggak pakai pesticida Berarti kita hemat pupuk, hemat pesticida Kemudian keunggulan minapadi ini juga kita nggak usah matun Membersihkan gulma Karena gulma itu sudah dimakan ikan Kolam dalam juga memiliki peranan yang penting Yaitu untuk menampung air dengan ketinggian yang diinginkan Pembuatan kolam dalam dalam sistem minapadi memiliki ketinggian antara 80 cm hingga 1 meter Sedangkan untuk carennya dibuat dengan ukuran 60 cm mengelilingi kolam Fungsi dari caren adalah untuk melindungi ikan dari kekeringan pada saat terjadi kebocoran Memudahkan panen ikan Sebagai tempat memberi makan ikan Dan memudahkan ikan bergerak ke seluruh petakan Satu sisi kalau suhu air itu tadi panas Maka ikan-ikan nanti akan mencari tempat yang teduh Satu sisi juga berada di kolam dan di caren Kondisi perairan pada lansawa Mengandung resiko ekologis yang tinggi bagi usaha budidaya ikan Yaitu fluktuasi pasok dan mutu air Sehingga pada kegiatan ini Perlu dilakukan pemilihan benih yang unggul Yaitu tahan terhadap goncangan lingkungan dan penyakit Jimina Padi Penanaman padi memakai sistem Jejer Legowo 21 Dimana setiap 2 baris Diselingi 1 baris yang kosong dengan lebar 2 kali jarak tanam Dan pada jarak tanam dalam Baris yang memanjang diperpendek menjadi setengah jarak tanam dalam barisannya Dengan sistem Jejer Legowo 21 ini Ikan akan lebih leluasa untuk bergerak Serta pertumbuhan padi juga akan lebih baik Minapadi yang di Sleman ini Kita rekomendasikan Tanamnya pakai Jejer Legowo 21 Jadi model tanam padi itu kan ada model tegel Model Jejer Legowo 21 3141 dan sebagainya Nah yang sudah kita uji coba Dan paling bagus hasilnya Jejer Legowo 21 Karena ini banyak lorong yang bisa dimasukin ikan Untuk tadi Untuk mupuk itu Ikan bisa jalan kemana-mana Karena banyak lorongnya Kemudian ada efek tanaman pinggir Jadi seakan-akan kalau Jejer Legowo 21 ini Semua tanaman berada di pinggir Jadi intensitas matahari Bisa kena semua ke tanaman Jadi tanamannya biasanya lebih gemuk Dan anaknya lebih banyak Tujuan utama dari tanam padi Dengan sistem Jejer Legowo Yaitu meningkatkan populasi tanaman Dengan cara mengatur jarak tanam Dan memanipulasi lokasi dari tanaman Yang seolah-olah tanaman padi berada di pinggir Atau seolah-olah tanaman lebih banyak berada di pinggir Penebaran benih ikan dilakukan pada pagi hari Dengan padat penebaran antara 3 hingga 5 ekor per meter persegi Penebaran benih ikan dilakukan setelah penanaman padi pada usia 7 hingga 5 hari Untuk pemberian pakan sendiri dilakukan sebanyak 2 kali Yaitu pada pagi dan sore hari Selain pemberian pakan yang paling penting adalah mengontrol air kolam Air memiliki peranan yang sangat penting Karena mempengaruhi optimalnya pertumbuhan ikan Dan mempengaruhi kualitas pertumbuhan padi Untuk mencegah dari serangan hama Maka kolam ditutup dengan jaring Guna mengamankan padi serta ikan Sebelum ikan ditebar Jaring dipasang di atas kolam Sehingga ikan aman dari gangguan burung Jadi selama ini kita di banyak uji coba di banyak kecamatan gitu Dan memang betul produktivitas padinya meningkat Selain itu kita dapat hasil samping berupa ikan konsumsi Dan ikan konsumsinya juga bagus Pemanenan ikan dilakukan 5 hingga 10 hari Sebelum panen padi dilakukan pada pagi hari Saat suhu udara rendah Budidaya minapadi adalah budidaya terpadu Yang dapat meningkatkan produktivitas lansawa Yaitu selain tidak mengurangi hasil padi Juga dapat menghasilkan ikan Lansawa menjadi subur Dengan adanya kotoran ikan Yang mengandung berbagai unsur hara Sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk Saya akan menceriptakan människor Saya akan menceriptakan robot Gua Sampai jumpa Kamiakan Terima kasih Terima kasih telah menonton!